PPPBN, Masak Tenggung, Dr. Sutomo, Surabaya Sekolah-Kedokteran UNER tahun 2000-an sampai dengan sekarang Sebagai Ketua Timurai Sebahagiaan Dunia dan Akhirat Dan Ketua Islam, LSUJ, Dr. Sutomo Beliau juga sebagai Ketua Masyarakat Paliantik Timurisya Kedabat Selaibur, sampai dengan sekarang Beliau juga sebagai Ketua Tiga Yang dihidupan Onkologi Indonesia, POI, Jabat Surabaya Beliau juga berjabat sebagai Pengurus Yayasan Kanker Indonesia DKI Jawa Timur Sebagai Instruktur Layanan Sepenuh Hati LSH, Masak Tenggung, Dr. Sutomo, Surabaya Beliau juga sebagai Pengurus Pasti Kertumpulan Awet Sehat Indonesia, Jawa Surabaya Beliau juga mengasuh acara Ngaji Sehat di JTV, Surabaya Beliau juga mengadu acara DVRI Sensasi Sehat, Semangat, Innofansi Ini Rokyo data beliau Mari kita tambahkan aplaus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ala sabar, ala ikhlas dalam perjalanan itu dan insya Allah banyak berkat ke depan seolah-olah semua-seolah kita berperkirakan kepada diri kita di pusat rohan, di pusat rohan, di pusat rohan, di pusat rohan baik-baik saja sekalian, saya mohon maaf yang disusat-pusatnya sebenarnya saya membawati empat koran tapi karena kesibukan yang luar biasa di Sulawaya pembagian tugas yang luar biasa sehingga daripada tidak jadi, daripada orang-orang tapi tinggi yang satu, baik saya berlanggan saja karena, mohon maaf, beberapa kali kita punggah karena kemarin saya harus dipanggil dengan KWNK untuk diskusi tentang pariatif ini seluruh di Indonesia kita diberikan untuk latih 17 provinsi di Indonesia ke-2 ada buku panduan nasional nanti akan saya kopikan ya, nanti saya koordinasi pulih musuh, pariatif, bagaimana bisa punya tambah acuan nah, kemudian tadi saya tidak ingin saya ikutkan untuk pelabian berikutnya supaya tambah pengetahuan lagi dan ilmu lagi tapi memancu semangatnya ya, panjirkan untuk percaya hanya satu dari saya, spektakul ya itu bukan anggota kita semua nah, tidak ada kalanya, kalau Pak ini saya juga nambahin saja tapi nanti kita diskusi saja karena besok tahun 19 Februari, itu kita 2 tahun, 25 tahun paliatif di Indonesia kita akan berdiri di Surabaya jadi, tidak menurut kumulatnya, kalau di sini berkembang bisa dipakai untuk acuan staff kita karena tahun depan atau tahun ini mungkin kita akan membentuk spesialis paliatif ya, jadi mungkin kita bisa kerjasama untuk bisa manggar di sini apa ya, spesial-spesialis ini sehingga bisa juga memiliki pembelajaran kita akan mencari-mencari baik, pelayanan paliatif dan dari Pak ini paliatif artinya, meninggalkan penderitaan orang lain dari kata paliatif, ya, paliatif meninggalkan penderitaan dari dari aspek apa? biur, psikoso, sosial, kultur, spiritual dari semua aspek manusia kadang-kadang, mohon maaf saya kalau melihat sini itu semangat sekali, semangat saya dan saya melihat ini, i-aura, aum-asul, gari ya, alhamdulillah itu, itu, antioksidannya meningkat kenapa saya, kalau punya yang ditakit, alhamdulillah tiga kali, bersyukur kalau kalau bersyukur, itu antioksidannya meningkat kebanyakan banyak emol ini, hormon kebaratiaan kenapa semua penyakit, kalau ada kotak kanan ya, senyum ya, tidak egois ya, sedekah menolong orang tapi kadang-kadang, yang sering adalah buat hormon kerusak, itu ada di otak kiri tersinggung, tidak cocok egois terus, ngamungan ya, kemudian kesusun, ya, tergesa-gesa cicilan, itu termasuk ya hormon kerusak, ya 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 jadi, kalau makanya, dilihat kita jalannya ya, kalau orang yang lakuin otak kiri, ini berarti bobatnya beratnya ya, kita sendiri, kita milih ya, kita milih, apakah kita ini yang lu, suka memaksakan pendapat kita kepada orang lain ya, tidak padahal bahagia itu orang yang bisa membahagiakan orang lain terus, bahagiakan orang lain terima, tidak terima, tidak terima oh, itu ikat kanker itu tidak tidak kalau ya terima iya, 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 iya jengkel gak cocok itu sangat tertekan maka akan berisik sama anaknya kadang-kadang kamu ada cerita? ada kamu cerita ini, ini, gak istok gak bangun, kamu gak suka gak bisa gak bisa itu negatif, gak bisa gak ngerti, yakin itu tertekan itu orangnya ya makanya kita kadang-kadang terus persi diri diingat orang sakit, itu dijewer sama Allah dijewer, makanya bersyukurlah meskipun sakit, jarak perlu jangan ngomong wah aduh cabut nikmatnya, lain sakat, tunggu lah isi tanah kembali, lain kapartu, binatang hanya kenapa, alhamdulillah, alhamdulillah itu hormon endorfin meningkat serotonin meningkat, dopamin meningkat menghilangkan jerih untuk kreatif, inovatif untuk semangat kalau saudara, kaiso, pales, tepot yuk ini sih kok ini itu hormon kortison, merusak pelan-pelan muncul di ampe oles terong, darah tinggi, stroke kanker, dan lain sebagainya semua penyakit kuncinya di hati sakit apapun kalau hatinya tidak dirubah, tidak akan bisa obat dokter semuanya menambahi saja dirinya sendiri tidak menentukan tapi tidak usah ngototan introvert orang kalau introvert, ada masalah ditegali, itu risikonya kalau tidak jantung ya kanker tapi kalau kabe, dikomentari, cerewet risikonya stroke makanya yang bagus, yang sedang-sedang saja kalau semua ngajali yang sedang-sedang saja makan pada waktu lapar berhenti sebelum kenyang bukan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan tidak syukuri dan nikmati ya tidak boleh kalau berlebihan jelas ya hati, penyakit hati nempelnya pelan-pelan, tidak langsung orang itu tidak terasa makanya membuangnya harus pelan-pelan penyakit-penyakit kronis dimulai dari hatinya dari rasa tidak enak jengkel dan lain sebagainya ada seorang ibu yang ngomong gini Pak aku selalu tidak cocok dengan ibu-ibu ya tidak apa-apa, dia dari kiri dan dari kanan beda tidak apa-apa, itu tidak apa-apa tapi ayo makan bersama mungkin kita bisa ada solusinya ada ibu yang ngomong gini, Pak aku selalu tidak cocok dengan ibu-ibu ya tidak cocok dengan ibu ya ibu yang sakit maksud semua orang ini jelek ada orang seperti itu, ada ada maksud semua jelek padahal setiap sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan tidak usah jauh-jauh menyamakan persepsi suami istri itu hal yang tidak mudah belum dengan anak, belum dengan membantu belum dengan teman dan lain sebagainya orang bahagia adalah orang yang bisa terima kedapat orang lain orang yang hebat adalah orang yang mau introspeks di diri, mau terima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan jadi lebih baik terputaranku kita ada ibu-ibu yang kadang-kadang marah sama anaknya, ada ya kadang-kadang itu ibunya yang baku putus mas atau peluas sakit itu ibunya gangguan jiwa gak ada hak untuk marahin orang lain semua harus disayang karena itu miliknya Tuhan miliknya Allah kemarin ada suami istri dateng kemarin ada suami istri dateng Pak Agus bujuhku itu tak jalan ngomong mau ngomong kau sampai gemes suaminya tak janjari Pak, bapak kalau diajak bicara dihim apa? Bapak ini bisu tidak bagus tapi ya oke, pakai diploma pakai diploma sekarang mau urusan kamu gak usah heran sekarang banyak ibu-ibu belum tua sudah kekdre karena ginseng kenapa? diurus semuanya suaminya diurus anaknya diurus panggolnya diurus panggol tak tua brain atropi otaknya menggeret orang mikir energinya lima kali lipat daripada orang yang keluar keringat hati-hati orang banyak mikir kenapa ini? jangan merasa dirinya paling bener paling pintar paling bisa menyelesaikan segalanya orang itu bunuh diri dalam keluarga timba dalam bekerja timba dalam segaranya kita bersama-sama kenapa Indonesia seperti ini kadang-kadang? karena terlaku kurang bersyukur dan banyak bertengkar selama Indonesia bertengkar yang datang adalah musibah bencana kesulitan tapi kalau ompak seperti masyarakat blondo ini yang datang adalah barokah terjadi besok yang mulia dihadapan Allah dihadapan Tuhan adalah orang yang suka menolong orang lain bukan orang yang pangkatnya tinggi makanya relaman itu pada tingkat yang paling top asal saudara ikhlas orang ikhlas itu selalu bersyukur dan orang itu memaaf ya apa aku kabar itu? alhamdulillah alhamdulillah bibirnya lebar karena kalau ikhlas itu bibirnya lebar karena dia penuh syukur alhamdulillah ya ada orang terus putih kabar itu alhamdulillah bibir kecil itu bisa mengeluh yuk iya 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 berbicaraan penuh garianya itu menyambut seperti ini enggak ada yang gini sebenarnya ada siapa yang senyum apalagi yang sakit yang ada penderitaan dari kondisi senyum itu antioksiden yang spekta kule penangkal stroke penangkal diabet baik menangkal kanker dan lain sebagainya makanya Rasulullah itu habis senyum Hai maaf itu bibirnya juga lebar maafin ya mbak dia sama-sama jadi nggak harus mikir nih orang itu bagus atau nggak dilihat bibirnya kalau bibirnya kecil makanya itu mesti ngomelah dan lain sebagainya nggak masuk benar-benar lihat coba menjadi terus baik si diri makanya sering ngaca saya ini baik atau nggak terus baik si diri nggak usah nyalakan orang lain gajah di puluh mata tidak tampak tapi kuman di seberang orang tak tampak sering kita menilai orang lain small mind discuss people pikiran tijik membicarakan orang lain average mind discuss even pikiran biasa membicarakan seorang kita yang sakit bagaimana kita menolong mereka dan lain sebagainya tapi saya harap bantai lawan ini for lifa ini great mind discuss ideal bagaimana maju bagaimana pasiennya jangan ada keluhan bagaimana kalau supplier itu bisa gabung dengan kita orang sakit dicoba kamu tabah kamu berubahnya bagus sekarang kamu lebih sabar lebih baik sebijaksana lu kamu untuk for lifa kamu untuk menolong orang omong kasih tak kasih kesehatanmu tak kasih kebahagiaanmu tak kasih kebahagiaanmu gak usah heran stadion 4 ada yang 20 tahun 22 tahun mati itu pasti tapi sudah ada yang urusi bukan ditentukan dokter rumah sakit dan puskeskuas ada kalau orang di Jakarta kemarin saya di Portamina 80 tahun kena kanker khusus aku saya tanya dokternya siapa ini pendiagnoser mohon maaf dokternya sudah meninggal jadi ibu ini beriksa pak dokternya mana pak dokternya meninggal saya yang sakit kok pak dokternya yang meninggal banyak orang yang meninggal betul gak usah menunggu sakit kanker gak usah menunggu sakit anak apa celakaan pesawat ini gak naik sakit kanker saya lihat semua yang mati betul yuk kita yang banyak bersyukur selalu bersyukur tetap bersyukur dan selalu bersyukur yang kedua istighfah Alhamdulillah ditambah astagfirullah ditolong apa yang sulit dalam hidup gak ada yang sulit dalam hidup yang sulit adalah dari dirinya sendiri dari hatinya dari pikirannya dari ucapannya dari perilaku ngomong yang malmi kekolahnya roti ngomong yang malmi kekolahnya roti ngomong yang malmi kekolahnya roti tapi yang ada yang sakit kita terima yuk kita berubah kita telur semangat bahkan yang orang sakit kanker harus punya roti dapet titik waih sinar kususus sinar kakak masalah makan dikuat sinar yuk kakak nanti sinar kusususnya amat di simpeti kasihannya pengejian kakak rambun kakak rambun kakak rambun belum dikepo belum dikepo itu bisa segalanya belum dikepo wakbe wakbe betul jangan menyalakan orang lain Makanya jangan membenci tapi memuji, jangan mengecek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan menghujat tapi mendekat, jangan menghujat tapi mendekat, jangan menghujat sama orang lain, tapi berkata yang puncak dan berkata, bersyukur, pasti berhidup, kesehatan, ada orang yang ingin sakit, ayo bedok terus tolong, tak kasih, tak gratis ke VVIP, atau di ICU, tidak apa-apa, TKT kata, tak bayar, tidak ada. Makanya yang pasien-pasien ini jangan putus asa, kita semangat, deket sama Allah, baiklah dengan sesama dan banyaklah menolong, itu kunci hidup, saudara-saudara mesti, apapun dimitai, makanya nanti saya bawa penujung di cintai, muak kayak minat yang dikabungkan, pasti dipercaya menjadi istri yang baik, ingat, banyak suami-suami meninggal salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewati. Kalau suami itu sakit, saya yakin pasti dia egois, yang egois diturunkan, yang cerahnya dikurangi, maka terjadilah keluarga yang aneh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Ya, nanti abis, suami yang begitu, dengarkan istrinya, kalau bayi ya, istri mana, misalnya sama istri saya enggak, gaya istri saya, mampir pas yang salah, sama aneh saya, maaf ben, bapaknya yang salah. Nanti itu itu, makin tua makin banyak dosa, makanya tambah bener, makanya tambah tua harus tambah wise, tambah bijaksana. Kadang-kadang tambah tua, tambah tersinggung, tambah emosi, gak bisa, 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 gak bisa. Masih menjadi suami yang menjadi tanggung jawab, jangan disalahkan terus suaminya, ya. Miliknya Allah, jangan terlalu ditekan. Anak yang begitu, jangan selalu disalahkan. Masih bisa menolok orang lain, ini yang penting. Sedangkan menjemput orang sakit, itu akan diikuti oleh 70 malaikat. Luar biasa. Karena orang lapan ini istrinya surga, nih. Atau putus asa, tapi dibekali aja sebarangan. Harusnya ada ilmunya. Nanti ketemu pasien. Waduh, ini sampe moroiga, karena sampe yang dewi, mah. Cepet, waduh, blok. Masih bisa berubah, masih ada kesempatan sukses. Masih diberi banyak penilapan lain. Selain itu, STM yang sukses dan bahagia tidak cukup pintar. Orang pintar ilmunya. Apakah profesor, dokter, dan itu. Masih kalah sama orang yang sabar. Emotional question. Dia bisa mengendalikan emosinya. Profesor, tapi ngamuan. Nilainya nggak ada. Orang sabar ini masih tinggi, lebih tinggi dari ini. Lebih tinggi orang spiritual question. Dia selalu bersyukur. Selalu selama ingat pada Tuhannya. Karena Tuhan maha mengeceki naliu hidup kita. Lebih tinggi lagi sama penyelungan. Activity question. Penyelungan berkarya. Petugas puskes kemas. Ada karyanya, grafik, lolos. Itu karya. Tinggi. Tapi yang pentinggi adalah social intelligence. Care. Peduli. Relawan posisinya di sini. Tapi ini apa perlu? Harus dibekali ilmu. Karena pengen sukses di dunia dengan ilmu. Di akhirnya juga dengan ilmu. Pengen sukses dua-duanya. Harus dengan ilmu. Ya ini ilmu. Pajanya belajar ya ilmu. Pajanya kan kemasin itu juga ilmu. Nanti ikut pelatihan juga ilmu. Jadi terus kita sekolah ilmu tambah terus. Slank. Coba gini kegiatan kita sehari-hari. Slank. Seorang ibu sendiri ya. Tidak ada kereken anaknya. Ini banyak. Ya. Kenapa anak-anak sekarang tidak menurun sama orang tuanya? Ibunya tambah marah-marah. Salah. Ibu yang khususnya marah. Mungkin ibu dulu dibilangin orang tuanya yang tidak menurun. Bisa aja. Dan anak sekarang tidak ada yang menurun. Kadang-kadang banyak anak yang tidak minum asih sampai dua tahun. Tiga bulan, enam bulan ganti susu kaleng. Susu sapi. Anaknya gemuk. Lengkuh. Ibu yang seneng. Dipanggil mendeli. Dibentak tinggal. Disuruh jawabnya. Mu. 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 Persis sapi. Jaman saya dulu anaknya tentara. Tidak ada apa-apa. Saya minum asih. Tidak ada dua tahun. Tiga tahun. Padahal sampai sekarang kadang-kadang masih minum. Kadang-kadang. Kerjaan ini. Ya. Pilih. Ya. Saya dulu makannya intik. Minumnya tajen. Kalau sakit itu kok minum wir. Ya. Tapi saya. Hasilnya. Itu tapi. makanya tolong siapapun